9,2 FM, Radio Radar Gerbang Informasi Terkini Malu tapi mau dari Kafein ya Sudah dimunculkan dan bisa menambah suasana Hari akhir pekan kita menjadi jauh lebih menyenangkan Kalau mau ya bilang mau Kalau gak mau ya jangan malu Oke pendengar radar Jangan lupa juga untuk Anda yang belum mengetahui informasi-informasi yang Sedang up to date di hari ini Silahkan baca saja ya Harian radar Lampung yang terbit hari ini Hari Sabtu tanggal 7 April 2018 Karena di dalamnya banyak sekali berita-berita Tidak hanya berita di Bandar Lampung saja Tapi juga dari kabupaten-kabupaten lain Yang ada di Provinsi Lampung Dan berikut informasi yang lumayan cukup menegangkan ya Informasi ini bisa kita dapatkan di halaman yang ke-16 16 dari harian radar Lampung Dari bandar Lampung dilaporkan dan juga diinformasikan bahwa Perlawanan yang diberikan Wahyu Agung Warga Jabung Lampung Timur Ini tampaknya sia-sia ya Pemuda yang diduga otak pencurian kendaraan bermotor Atau curahan mor itu tewas Tertembak dalam penangkapan yang dilakukan Anggota Subdit 3 Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung pada hari Jumat kemarin Diketahui bahwa Wahyu ini diduga terlibat pencurian motor Pada hari Senin Tepatnya tanggal 5 Februari lalu Dan kasus ini sempat viral di media sosial Lantaran pencurian itu diwarnai aksi tembakan Tembak menembak ya Saat tersangka dikejar Korbannya adalah Hendra Irawan Yang berumur 23 tahun Warga Jalan Kimaja Gang-gang bambu Wahy Halim Badar Lampung Memang waktu itu sempat ya Feral di media sosial Facebook Saya juga sempat melihat Bahwa ini pencurian apa Curahan mor ini memang luar biasa Sampai kayaknya itu dia kebal gitu ya Dipukul-pukul juga Anggota Subdit 3 Jatan Ras Daitres Krimun Polda Lampung Kemudian menangkap 2 dari 4 tersangka Mereka adalah SD Yang berumur 16 tahun Dan juga HB Dengan umur yang sama Dua siswa SMA asal Jabung Lampung Timur Sementara WY dan FB masih dalam pengejaran Ya ampun ini Dari Jabung semua ya Pelakunya Bukan pesertanya maksudnya Wakil Direktur Daitres Krimun Polda Lampung AKBP Ardian Indra Nurinta Mengatakan Wahyu ditangkap sekitar pukul 4.30 waktu di Indonesia Barat Namun dalam penangkapan tersebut Dia berusaha memberikan perlawanan Ardian mengungkapkan Wahyu berusaha menembak petugas Dengan senjata api rakitan Sebanyak dua kali Namun tidak ada tembakan yang mengenai sasaran Ya ini perhatian dan juga pelajaran bagi kita Terutama ini masih Berstatus anak sekolah ya Karena umurnya juga masih 16 tahun Mudah-mudahan dengan kegiatan Dengan kejadian ini bisa mengurangilah ya Angka kejahatan yang ada di Provinsi Lampung Jangan sampai korbannya juga sudah bertambah Dan serta Yang jadi pelakunya ini Makin beringas ya Atau makin beraksi di wilayah Provinsi Lampung Oke jelang di menit ke-58 dari jam 7 pagi Saya punya satu koleksi yang juga bisa menambah Adrenalin kita di pagar ini menjadi lebih semangat Sub indo by broth3rmax